We are the brave, we are the bold, we can be anything, 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 we are the light, we light the dark Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali dengan channel Ininjes Seperti biasa Ininjes bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui Atau berbagi pengalaman dari apa yang kami alami Oke jika konten ini sekiranya ada manfaatnya silahkan ambil dan terapkan Jika tak ada manfaatnya abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan Oke konten kali ini sebagai berikut Ini wak motor operasional wak Tadi mau berangkat kok bensinnya sudah dari kemarin-kemarin sih Ngucur dari pembuangannya wak Ini apa sih penyebabnya wak Kita sebetulnya bukan montir motor nih wak Tapi tidak ada salahnya lah Kalau untuk motor sendiri mah Kita juga pernah uprak-uprak permasalahan ganti Pat di dalam sini Yang tadinya kasar mungkin nanti juga kita lihat lagi Ini pas kebetulan nih tadi mau jalan wak Kenapa kok ngucur ini dari kemarin-kemarin Wah boros banget nih bensin kebuang Kita lihat coba nyalain wak Sebentar wak harus sambil liat Nah itu wak Ngucur wak Ini boros banget wak bensin kebuang begini wak Dari selang pembuangannya wak Ngucur wak Oke lah wak Kita lihat bongkar kalbulatornya wak Walaupun kita bukan montir motor wak Kalau untuk diri sendiri motor sendiri mah Kita bongkar aja wak Oke kita bongkar dulu lah kalbulatornya Paling juga di pelampungnya nih Oke wak Ini kalbulatornya sudah kita lepas wak Oke lah kita tinggal cuci dulu wak Ya dicucinya pakai bensin lah wak Jangan pakai air atau rinso wak Kita pretelin aja wak Lihat kelampungnya wak Nah ini wak Ini kalbulatornya nih wak Ini tuh kan pelampungnya nih wak Kalau piling saya tuh gitu Tadi seharusnya ini Di posisi begini Penuh tuh Ini kan begini nih wak Ini bensin masuk dari sini Begitu kepenuh Ini nutup Seharusnya begini wak Nah kita coba tiup dari sini wak Sambil ini diteken Begitu Bensin penuh Kita tiup disini Seharusnya gak boleh ada Udara masuk Ditiup udara masuk Itu berarti bensin yang akan keluar Penuh di tampungan ini Di bak ini penuh Luber gitu Jadi Tidak diup Sambil begini Diteken Lampungnya Masih ada angin Nah berarti Lampung ini nih Spuyirnya yang bermasalah nih Kita lihat aja dah Kita bongkar spuyirnya Oke ini Ini karbulator sudah kita bersihkan Dengan menggunakan bahan bakar Bensin Tralit Nah ini sih Dui sebetulnya disini tuh Ada Spuyir ya Spuyir lah Aduh Pakai tangan sabul lah Nah ini Ini sebetulnya karet Ini karet yang disepuyir ini nih Ini karet nih Yang lancip ini Ini karet Kalau ada Ya ganti aja lah Spuyir ini Siapa tau ini Ini udah mulai Aus ini Karet ini Ujung sini nih Spuyirnya nih Nah berhubung saya Yang males Mari ke depan beli ini Kita bisa Nyoba Dengan mendekatkan Dia punya pelampungnya Supaya Nekannya lebih kuat Ketika Bensin Di Bak Ini peneng Jadi nanti Kita Ininya Ini yang Pentilan Ini nih Kelihatan gak disini Nah pentilan ininya Nanti kita Lebih dekatkan lagi Kesini Jadi nanti kan ini pelampungnya Posisinya tuh kan Seperti ini Nanti kan seperti ini nih Ini belum dikasih Spuyir Eh sorry Oh begini cuy Juragan salah Juragan Rampungnya tuh begini posisinya Juragan nah begitu kayak bener begini kok nah begini jadi nanti ini kita yang centilan ini tuh dirubah aja di sebelum sepuyar dipasang didekatkan aja kesana agak mepetin kesana kalau kesini kalau diangkat ke sini kan ngejauhin kita nanti ini sedikit kita pepetin kesana supaya begitu ini main nah ini nanti lagi kosong tuh kan begini nanti lagi penuh gitu jadi agak ketekan jadi dengan posisi seperti ini yang tengah ini plat yang tengah ini dengan posisi seperti ini ya kita turunin dikit ya kita dorong sedang dikit Oke kita do lepas dulu eh bukan lepas ya kita gunakan tes pen nanti untuk ditekan oke ini yang maksud saya ya jadi ini plat ini nih nih dengan posisi seperti ini kita dorong sedikit Hai sedikit aja ya berapa mililah satu mili Hai nah seperti itu Hai ini udah udah rubah dari yang aslinya nanti yang aslinya rata sekarang ada agak nonjol gitu ya untuk mendekatkan dengan dudukan sini kita coba aja oke sekarang kita pasang kembali di sini ada lubang yang untuk ini ya jangan sampai ketutup kalau dikasih pelat di pertinggi dikasih pelat dikasih pelat lagi nanti lubang tempat supaya supir ini diem ketutup lubangnya jadi lebih baik dirubah diturunkan aja kalau lagi posisi begini pelatnya diturunkan aja nah oke gimana ini Mio ini Mio ini ya Mio sporty ya mempunyai ini sekarang udah berasa beda dengan yang tadi aja udah berasa ini agak ngembal oke kita coba tiup dengan posisi ini begini tanpa diteken bocor apa tidak dengan beban hanya pelampung aja sudah tidak ada anginnya kita tiup dari sini anggap ini bensin dengan tanpa tekanan bensin aja ini karet ini udah ngunci dengan beban pelampung aja ini udah beda dengan yang tadi ini yang tadi gak ngembal begini ya sekarang agak ngembal apalagi kalau ada tekanan dari bensin tekanan bensin mau penuh dari bak ini ini pasti agak kedorong ini tanpa tanpa dikasih bensin yang di bak ini luber aja kita tiup disini sudah tidak ada udara masuk kesini kalau tadi sebelum yang di rubah dia punya plat untuk sepuyernya dudukkan sepuyernya begitu di tipis ini masih ada angin dengan posisi seperti ini kalau sekarang sudah tidak ada kita coba aja oke Wak komulator sudah kita pasang lagi tapi akinya belum kita tes dulu selah manual saja selamat menikmati oke Wak ini selang pembuangan sudah tidak keluar lagi dia punya bensinnya ini selang ini ini selangnya Wak aman Wak sekarang sudah tidak keluar lagi Wak oke Wak sip Alhamdulillah Wak hanya masalahnya itu saja Wak paret sepuyernya sudah mulai agak menjauh atau agak awis kita tinggal deketkan saja dia punya gantungan oke lah kita tinggal rapihkan kita bersih-bersih dulu aman terkendali biasanya ngucur nih kalau dinyalain begini baik itu saja yang bisa kami sampaikan dari montri jadi-jadian menanganin motor sendiri yang permasalahannya kalbulator bensinnya selalu luber ya seperti itulah permasalahannya dengan biaya 0 rupiah Alhamdulillah bisa tertangani ini sampai larut malam karena kami langsung kita bersihin dicuci supaya besok bisa lanjut beroperasional walaupun hari Minggu melanjut pekerjaan hari ini hari Sabtu yang tertunda oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hai ninjas terima kasih ya guys jangan lupa like komen dan subscribe taban loncengnya loncengnya selanjutnya selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati